Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Selamat sore teman-teman Sekarang kita akan belajar Cara menggunakan Live mirror Live mirror itu Kita akan menggambar Sama persis simetris Kanan dan kiri Oke langsung saja Kita gas kan Let's go Pertama-tama Teman-teman Kita import dahulu Flash Hasil coret-coretan Yang sudah saya buat Yaitu Helm Spartan Kita akan membuat logo Helm Spartan Kita posisikan yang Sampai Kita tengah-tengahkan Posisinya Kemudian kita Buat Layar baru lagi Yaitu Garis Menggunakan line Seperti ini Kita buat warna hitam Kita buat warna hitam Garisnya Mertebal sedikit Biar kelihatan Dan kita Center Di tengah-tengah Outboard Oh maaf Oh maaf Kemudian Kita buat Garis center Seperti ini Garis lurus Kita centerkan Di Artboard Center Artboard Layarnya Kita namakan Center Center Kemudian Kita Kunci Layer center Dan kita Kunci Yang Layer Hasil Coretan Kemudian Teman-teman Buat Layar baru lagi Taruh Di Tengah-tengah Nah disini Kita nanti Akan menggambar Logonya Kalau Hasil scannya Kurang Tengah Bisa Teman-teman Tengahkan Sedikit Pas Tengah Kalau sudah Tengah Kita Kunci lagi Kembali Ke layar Yang di tengah Tadi Teman-teman Buat Kota Menggunakan Rectangle Tool Garisnya Kita Buat Warna Hitam Dengan Ketebalan 3 Point Teman-teman Buat Kota Seperti Ini Kota Rectangle Tool Dan Kita Center Kan Juga Nah Kalau Teman-teman Sudah Membuat Seperti Ini Teman-teman Klik Layar Ini Layar 3 Ada Lingkaran Sebelah Kanan Teman-teman Klik Kemudian Klik Windows Appearance Nah Disini Muncul Tulisan Layer Nah Layer Ini Kita Akan Ubah Menjadi Layer Effect Live Mirror Caranya Teman-teman Klik Effect Distort Transform Kemudian Pilih Transform Muncul Seperti Ini Teman-teman Centang Reflect Egg Yang Lainnya Tetap Centang Transform Ini Centang Juga Dan Copies Teman-teman Isi Angka 1 Dan Klik OK Seperti Ini Kemudian Bisa Teman-teman Lihat Ini Sudah Berubah Menjadi Transform Kalau Diklik Dua Kali Akan Muncul Seperti Ini Pilihan Seperti Ini Bisa Teman-teman Ubah Lagi Kita Klik OK Saja Nah Kemudian Teman-teman Bisa Langsung Menggambar Seperti Ini Kita Buat Menggunakan Pen Tool Teman-teman Memulai Menggambar Harus Mulai Di Titek Tengah Center Tadi Center Yang Sudah Teman-teman Buat Nah Ini Teman-teman Bisa Lihat Di Sebelah Kanan Otomatis Dia Juga Ikan Mengikuti Apa Yang Digambar Di Sebelah Kiri Teman-teman Langsung Buat Ini Yang Sebelah Kanan Dia Juga Otomatis Saya Ikut Menggambar Di Sebelah Kiri Seperti Ini Kalau Sudah Selesai Teman-teman Harus Tetap Titik Terakhir Tetap Menempel Di Garis Tengah Seperti Ini Nah Kita Kampar Lainnya Bagian Lainnya Kalau Teman-teman Punya Desain Sendiri Desain Logo Sendiri Yang Bentunya Simetris Seperti Ini Bisa Menggunakan Live Mirror Ini Adalah Salah Satu Fungsi Dari Live Mirror Seperti Ini Biar Sisi Kanan Dan Kiri Sama Simetris Teman-teman Lihat Ini Harus Yang Sini Harus Menempel Harus Menempel Di Garis Gambar Garis Sudah Selesai Kalau Teman-teman Select Disini Kalau Teman-teman Select Garis Sebelah Kiri Kalau Kita Ganti Dengan Fill Nah Otomatis Yang Sebelah Kanan Juga Ikut Berubah Sudah Terisi Warnanya Atau Sudah Terfill Cuma Cuma Yang Ini Masih Modenya Masih Live Mirror Nah Kita Akan Menggabungkan Dari Objek Sisi Kiri Dan Objek Sebelah Kanan Akan Menjadi Satu Gimana Caranya Teman-teman Pilih Semua Yang Kotak Di Luar Dengan Dengan Gambar Yang Ada Di Dalam Dislike Semua Kemudian Klik Object Klik Expand Appearance Nah Seperti Ini Teman-teman Klik Nah Ini Sudah Sebelah Kanan Sudah Bisa Kita Select Kemudian Pilih Pilih Object Lagi Dan Ungroup Setelah Itu Teman-teman Yang Ini Coba Ungroup Lagi Kotak Yang Diluar Teman-teman Bisa Delete Ini Kita Hide Dulu Yang Garis Center Juga Kita Hide Nah Yang Bagian Tengah Ini Masih Kelihatan Ada Garis Putenya Ini Berarti Gambar Sisi Kanan Dan Kiri Kurang Menempel Coba Kita Tempelkan Dan Teman-teman Select Semua Dan Pilih Pathfinder Klik Unite Hasilnya Seperti Ini Teman-teman Bisa Pilih Warna Misalnya Ganti Warna Merah Nah Ini Sudah Bisa Kita Ganti Warna Merah Kita Ganti Warna Hitam Saja Seperti Tadi Nah Sudah Jadi Teman-teman Logo Helm Spartan Yang Sama Sisi Simetris Kanan Dan Kiri Nah Demikian Teman-teman Tentang Tutorial Live Mirror Semoga Bermanfaat Dan Jangan lupa Klik Like Share Dan Subscribe Terima kasih Sampai ketemu lagi Di Video tutorial Berikutnya Bye 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 Bermanfaat